Sekilas info Bapak Ibu, Samosir membangun. Bupati Samosir Rapidin Simbolon, yang didampingi KADIS PUPR Pantas Samosir, Kabak PKP Hartopo Manik, dan KADIS Rina Bolak Pendisi Tinjak Monitoring Pembukaan, Jalan Penghubung Antar Dusun, di Desa Rina Bolak, Kecamatan Onan Rumbu. Pembukaan akses jalan ini, panjangnya kurang lebih 1,7 km. Dari informasi yang kami dapat, lokasi pembukaan akses jalan ini, berada di Simar Pinggan, menuju Lumban Hariara, Dusun 3 Rina Bolak. Pembukaan akses jalan ini, akan sangat berguna, dalam kegiatan produksi pertanian, sekaligus mempercepat hubungan komunikasi, dan interaksi antar warga Dusun 1, 2, dan 3, Desa Rina Bolak, demikian Kepala Desa Pendisi Tinjak. Informasi ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Samosir, Horas. Selamat siang Pak, selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Bendi Sikinjak, Kepala Desa Rina Bolak. Oh, terima kasih Pak. Ini Pak, ada kita lihat pembangunan jalan antar dusun. Boleh Pak, lokasinya di mana nih Pak? Lokasinya Simar Pinggan, menuju Lumban Hariara, Dusun 3, Desa Rina Bolak. Apa Pak, nampaknya pembangunan jalan ini Pak, untuk desa Bapak Pak? Penghubung Antar Dusun, Pak. Penghubung Antar Dusun. Desa Rina Bolak. Desa Rina Bolak. Dusun mana aja Pak? Dusun 1, menuju Dusun 3, dan Dusun 2. Selama ini Pak, pembukaan jalan ini diinisiasi sama siapa Pak? Saya mendatangi Pak Bupati, saya meminta untuk pembangunan jalan di Dusun 2 menuju Dusun 3 Pak. Berarti dengan terbukaan dan nanti jalan ini Pak, mampaknya untuk desa Pak, gimana Pak? Mampaknya banyak sekali Pak. Pertama, untuk pertanian. Kedua, untuk adat istiadat Pak, kami satu adat desa Rina Bolak Pak. Selama ini kami untuk mengikuti adat di desa kami Pak, harus melalui desa Janjimatogu, desa Hutahotang, baru bisa kami masuk desa kami Pak. Maka saya minta untuk Pak Bupati, untuk pembukaan jalan ini Pak. Oke Pak, makasih Pak informasinya Pak. Semoga bermanfaat jalan ini buat desa Pak ya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak, makasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang.